Intro Kita awali berita pertama, pemirsa sebuah perahu milik nelayan bertabrakan di perairan Tanjung Pantai Mampi, Polewalimandar, Sulawesi Barat. Dalam kecelakaan laut ini seorang nelayan tewas akibat hantaman baling-baling perahu dan tenggelam selama 4 jam hingga berhasil ditemukan. Untuk sementara kasus kecelakaan laut ini dalam penyelidikan aparat kepolisian. Beginilah suasana di lokasi kejadian tabrakan dua perahu nelayan di Tanjung Pantai Mampi, Desa Mampi, Kecamatan Wonomulyo. Sejak pagi tadi ratusan warga berkumpul di lokasi untuk melihat proses pencarian salah satu nelayan korban tabrakan perahu. Hampir 4 jam lamanya proses pencarian korban melibatkan warga. Petugas kepolisian Pol Ayrut, TNI, dan BPBD hingga akhirnya korban berhasil ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang kondisinya tidak bernyawa lagi dengan beberapa luka di bagian kepala akibat hantaman baling-baling perahu langsung dievakuasi ke rumah duka. Disak tangis di sepanjang jalan mewarnai proses penemuan korban bernama Zainuddin berusia 30 tahun. Nelayan yang terjatuh ke laut usai perahu miliknya bertabrakan dengan perahu nelayan lainnya. Peristiwa ini terjadi pada saat korban hendak menuju ke laut di lokasi budidaya rumput laut. Di tengah laut tiba-tiba berpapasan dengan perahu milik Luqman yang hendak pulang dari melaut berkecepatan tinggi. Naas tabrakan dua perahu ini pun tak terhindarkan lagi. Satu orang nelayan selamat setelah berhasil berenang ke daratan. Sedangkan korban Zainuddin yang dihantam baling-baling perahu langsung tenggelam. Proses pencarian korban yang tenggelam memakan waktu lama akibat minimnya peralatan menyelam. Petugas terpaksa menggunakan jaring ikan untuk mencari korban hingga berhasil ditemukan. Aparat kepolisian dan petugas dari BPBD yang turun ke lokasi dibantu warga untuk mencari korban. Kasus kecelakaan laut ini sendiri kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Selain menewaskan korban, satu nelayan juga mengalami luka ringan akibat benturan keras. Ada? Iya, tak banget. Ada, boh. Dari barat. Ada dari, dia dari barat. Yang satunya dari timur. Ini korban yang mau pergi? Si korban mau pergi. Di lahan yang mau pergi? Di lahannya. Lahan-lahannya apa, di rumput luarnya, Pak? Iya. Terus yang menyebabkan korban tenggelam apa, Pak? Iya, tak apa. Itu tabrak, Pak. Misalnya tabrakkan. Targaan taram rauk. Tanyung-tanyung. Tanyung-mampir. Itu tenggelam, Pak. Tenggelam. Kira-kira kedalamannya itu, Pak? Tenggelam-kira sekitar 20 meter. 20 meter. Terus cara mendapatkan itu ya, pakai jala. Masyarakat pakai jala. Itu nelayan sekitar yang mencari, Pak? Iya, nelayan ke beberapaan. Stansi kita. Masuk kami itu. Nah, pas. Jalan terakhirnya ya, mereka pakai jala. Ternyata berhasil. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, melaporkan.